Dolar Amerika Serikat Jeplok bakal lengser dari Raja Mata Uang Dunia Ditulis oleh Putu Agus Pransuamitra dari CNBCIndonesia.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Dolar Amerika Serikat atau AS sedang dalam tren rosot Memasuki semester 2 2020, padahal di paruh pertama tahun ini masih membukukan kinerja positif Melansir data Refinitif, sepanjang semester 1 2020 Indeks Dolar Amerika Serikat mencatat penguatan 0,94% Tetapi memasuki semester 2 2020, perlahan mulai menurun hingga akhirnya nyungsep Sejak awal Juli hingga 1 September kemarin Indeks yang mengukur kekuatan Dolar Amerika Serikat ini merosot lebih dari 5% Ke 92,338% yang merupakan level terendah sejak April 2018 Pemicu utama lusunya Dolar Amerika Serikat yakni pemulihan ekonomi yang diprediksi akan berjalan lebih lambat ketimbang negara-negara lainnya Khususnya negara di Eropa Selain itu, kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve atau The Fed Membabat habis suku bunga acuan menjadi 0,25% Serta menerapkan kembali program pembelian aset Atau yang dikenal dengan Quantitative Easing atau QE Membuat perekonomian Amerika Serikat menjadi banjir likuiditas Akibat Dolar Amerika Serikat melemah Kebijakan terbaru The Fed memperburuki nerja The Green Bank Boss The Fed, Jerome Powell Pada Kamis 27 Agustus 2020 malam mengubah pendekatannya terhadap target inflasi Sebelumnya, The Fed menetapkan target inflasi sebesar 2% Ketika sudah mendekatinya, maka bank sentral paling powerful di dunia ini akan menormalisasi suku bunganya alias mulai menaikkan suku bunga Kini The Fed menerapkan target inflasi rata-rata Yang artinya, The Fed akan membiarkan inflasi naik lebih tinggi di atas 2% secara moderat dalam beberapa waktu selama rata-rata masih 2% Dengan target inflasi rata-rata Powell mengatakan suku bunga rendah bisa ditahan lebih lama lagi guna membantu perekonomian yang mengalami resesi akibat pandemi COVID-19 Suku bunga rendah yang ditahan dalam waktu yang lama tentunya berdampak negatif bagi dolar Amerika Serikat Banyak analis memprediksi periode penurunan dolar Amerika Serikat masih akan terus berlanjut Salah satunya Patrick Showitsch dari JP Morgan Asset Management Pendurunan suku bunga membuat dolar Amerika Serikat menjadi kurang menarik dan mendorong investor mempertimbangkan deposito di mata uang lain Siklus seperti ini tidak akan berbalik dengan cepat dan dolar Amerika Serikat memiliki ruang untuk melemah lebih jauh Tulis Soich dalam sebuah catatan yang dikutip CNBC Internasional pada Minggu 23 Agustus 2020 Meski demikian, jangan salah dolar Amerika Serikat tidak akan kehilangan statusnya sebagai mata uang dunia Meski mata uang lainnya seperti yuan China, popularitasnya sedang menanjak Posisi dolar Amerika Serikat sebagai raja mata uang dunia dimulai sejak perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944 di mana bank sentral negara-negara dunia menetapkan nilai tukar mata uangnya terhadap dolar Amerika Serikat Sejak saat itu, dolar Amerika Serikat resmi menjadi mata uang yang paling banyak digunakan dalam perdagangan internasional dan porsinya di cadangan devisa suatu negara menjadi yang terbesar Dengan demikian, akan sulit melakserkan dolar Amerika Serikat dari tahtanya Berdasarkan data dari Dana Monetar Internasional atau IMF porsi dolar Amerika Serikat dalam cadangan devisa di dunia sekitar 61% di kuartal 1 2020 dengan nilai 6.794,91 miliar dolar Amerika Serikat Yang terdekat, euro sekitar 20% dengan nilai 2.197,91 miliar dolar Amerika Serikat Sementara yuan yang popularitasnya sedang menanjak hingga 2% dengan nilai 221,48 miliar dolar Amerika Serikat Meski demikian, dalam beberapa tahun ke depan Yuan diprediksi masuk dalam tiga besar mata uang cadangan devisa Dalam beberapa tahun terakhir, porsi yuan di cadangan devisa global terus bertambah secara konsisten Pada tahun 2016, porsi yuan di cadangan devisa dunia hanya 1% Penambahan porsi yuan tersebut diprediksi masih akan terus terjadi di tahun-tahun mendatang hingga mencapai 5-10% dari total cadangan devisa dunia Pada akhirnya, apa yang kita pikirkan akan terjadi dalam 25 tahun ke depan adalah kita akan maju Kita akan memiliki dunia dengan tiga mata uang utama Dolar Amerika Serikat, euro dan yuan Kata Miss Emiliano Castley, Head of Strategy and Advice Global Savering Markets dari UBS Asset Management Sebagaimana dilansir Reuters Meski demikian, tetap saja dolar Amerika Serikat diprediksi menjadi yang teratas Dalam 25 tahun ke depan, porsi dolar dalam cadangan devisa global adalah sebesar 60-65% Saya tidak melihat alasan kenapa kita tidak bisa melihat dolar dengan porsi 50% Euro 20-25% dan yuan 5-10% dan menjadikannya mata uang dengan porsi terbesar ketiga di cadangan devisa Tambahnya Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Arkana pamit, sampai jumpa